uuuuh caramel cramium ada pohon pisang hidupnya hmmm makutah aja selamat datang kembali di channel kami jadi guys kita lagi liburan di belgia aku udah bikin video room tournya di tempat kita nginep sekalian hasil belajar jalan di rumput disupport atau ditemenin sama om tantenya nah sekarang kita mau ke supermarket ya guys karena kita gak bawa apa-apa dari belanda kenapa? karena tadi di jalan tuh 4 jam lebih ternyata hampir 5 jam jadi kalo kita bawa barang fresh dari supermarket kepanasan di mobil itu juga gak bagus kan kayak keju atau daging-dagingan gitu nah tadinya aku pikir yaudahlah kita makan di deket sini aja ternyata gak ada restoran gitu karena ini agak di kampung gitu jadi sekarang kita mau siap-siap buat ke supermarket lokal dulu itu biasa ya siap-siap belgia kayak seperti biasa ya kita on the way ke supermarket kita lihat gini wuuuh tujuh kilometer guys tapi gini jalanin di belgia kayak beda banget sama di belanda ya handra? kamu oke? ini tuh oke ya iya kakinya loh orang 2 meter ya nah nah di belgia masih harus pakai masker ya guys kalau ke dalam supermarket di Belanda udah bebas gratis guys kita udah ambil tuh Evian aku mau eclair seperti biasa karamelle kreemium wow ii clear manjuri garis ii 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 Kamu tahu? Mata? 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 Bagus! Wauw, buikin te sneden! Apa itu? Ini sangat luc. perotian ya guys tuh satu lagi so kita beliin nih guys tiga semua coca-cola nah ini barang-barang vegetarian guys tuh nih keju vegetarian iya apa baulah tuh ini daging-daging ya oh keju vegan asa penteis leper kepanasya guys cherry 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 belgium art bike ini asa suka banget yang ini ya guys nah ini macam-macam tomat ya guys kita ambil yang ini nih tomat berwarna-warni gila tuh nggak tahu harganya berapa udah banyak banget enak buah mampu enak 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 pisang-pisangan ya guys ooo suu 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 ya baby bell Marco already had perdagingan ya guys ya baby ya 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 ayy baby boy ayy ya ya Nutella Nutella Shem 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 whoa what is it kalpe oh that is spekulose kilo spekulose hmm banyak aja banyak banget belanjanya dek aja hey hehehe so ini dia minyak goreng guys kebanyakan disini minyak gorengnya dari ini apa nih dari minyak bunga ini kolza tadi kita ambil yang ini nih harganya 30 ribu nah ini kenor tepung panir make up make up semua nah here baby stuff nah veggie natural wat lekker kuskus 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 hey 2.3 euro wow 2.3 euro so ok opa ooo 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 ada pohon pisang itu juga tuh pohon pisang lebih gede tuh guys tuh tuh pohon pisang jadi kita udah selesai belanjanya nanti aku unboxing ya jadi intinya kita habis sekitar 2.5 juta guys selalu kayak gitu kalap kalau ke supermarket di luar Belanda karena kita penasaran mau beli ini, mau beli itu apalagi kita lagi kelaperan jadi tips buat kalian kalau mau hemat belanja di supermarket jangan pas kalian lapar karena kita lagi kelaperan banget ini udah jam 8 jam 8 malam kita belum makan malam tuh Aca ya mama ambil kunci kunci apartemennya ya guys aduh di kameranya kependekan lagi susah banget ini jadi banyak banget ya kita belanja 2.5 juta tuh tadi ada 4 kantong 1,2,3,4 terus kita gak punya kantong belanja jadi yang ini punya Sandra yang ini kita beli kantong katun jadi kantong ini beli 3 2 deh 2 ini satunya 50 ribu kantongnya doang kalau yang ini satunya sekitar 10 ribu jadi aku ini bakal lipat lebih besar nah apa aja yang kita belanjain ini aku sambil buka kulkas ya guys ya kok tangan agak pegel sebenernya dengan kamera ya jadi ini ada coklat coklat harganya 50 ribu terus ada salmon village salmon village 60 ribu terus ini daging sapi ini oh ini salami kayaknya ini apa B2 tapi Sandra makan B2 ya ini harganya 30 ribu ini aku ayam harganya 40 ribu nah ini keju keju beli 2 harganya 70 ribu terus ini aku beli sosis ayam organik ini agak mahal nih 3 biji harganya 4 euro 20 sen atau sekitar sekitar 75 ribu lihat seberapa enak ya terus aku beli sushi buat nanti malam kalau kelaparan biasalah ibu menyusui pasti kelaparan jadi ini harganya 8 euro ya guys sushi tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 isi 9 harganya kalau dirupiahkan ini adalah sekitar 140 ribu oke terus ini tadi beli roti-rotian ya roti di dalam ini ya guys yang udah dipotong tadi tuh roti ini satunya tadi 80 ribuan ya terus ini ekle atau roti perancis apa pastry perancis ini kesukaan aku banget harganya 3 euro atau 50 ribu isi 2 terus ini mini berlin mini berliner kayak donat ada selesusnya gitu ini isi 6 harganya berapa ya tadi sekitar 4 euro atau 70 ribu ini pisang isi 6 harganya 60 ribu itu satunya 10 ribuan terus ini ada buah pelam kecil kesukaannya hasya harganya 1 euro isinya 10 ini kita taruh sini juga nah ini ada 12 butir telur 12 butir telur ini harganya tadi 60 ribu ya guys terus ini teh teh harganya tadi 40 ribu satu ini nah ini ada gorgonzola keju gak tau nih keju apa kayaknya aku gak suka deh kayak agak bau gitu guys keju ini harganya tadi 60 ribu terus kita ada ketimun tiga satunya 17 ribuan atau 1 euro atau sini bawah ketimun ya terus ada sampinyon atau jamur kancing ini harganya 20 ribu kayaknya Sandra mau langsung pakai buat kita mau makan pizza malam ini soalnya masih ada guys sebanyak keju ini ini keju kayaknya ada deh di sayur box baby bell ini keju muda gitu ya ini tadi harganya tuh ini isi berapa sih isi 18 harganya 80 ribu terus ini ada strawberry strawberry 400 gram tuh guys enak banget enak banget kayaknya manis banget deh belum dicuci biar nanti sebenarnya menulis 400 gram harganya 80 ribu ini tomat tomat cherry harganya 40 ribu 400 gram juga nah ini bayam bayam muda bayam jepang muda ini harganya tadi 20 ribuan daun rupola juga 20 ribuan kita masukin coca-cola oke guys ini tadi paprika satunya ini 10 ribu jadi kita beli dua ya 20 ribu terus ini sandra beli apa sih nih krim fraise ini harganya tadi 1 euro 17 ribu nah ini butter butter harganya 50 ribu atau mentega ya buat buat roti ini tadi harganya 20 ribu roti tostinya ini maaf vegan kalau gak akan dengeran nah ini keju buat topping pizza ini harganya 60 ribu ini harus kita taruh disini di bokas yang barang-barang diary produk nah tadi si sandra udah bawa ini pizza layer pizza adonan pizza dari belanda jadi kita nanti malam ini bakal makan pizza dia juga bawa panggangan pizza termiat banget nah ini tomat-tomat macam-macam tuh warnanya cantik banget ya ini tadi harganya 40 ribu satu box ini oke terus tadi yang aku bilang ini minyak gorengnya dari bunga kolza dari bunga ini ya minyak gorengnya ini tadi harganya 28 ribu guys terus ini tadi kita beli 3 harganya satunya 40 ribuan coca-cola buat nanti kalau mau ngemil-ngemil ya nanti malam kalau sudah tidur kita biasanya ngobrol-ngobrol gitu kita tahu-tahu bercanda ini coca-cola di belanda di belgia itu agak mahal jadi satunya ini bisa 40 ribu satu ini bawang bawang bombay ini dua harganya sekitar 6 ribu apalagi yang kita beli kita beli cokomel tadi cokomel ini harganya 35 ribu ya agak mahal di belanda eh di belgia lebih mahal daripada di belanda terus nah ini yang tadi aku bilang yang juice apple sama pier kita beli 3 botol kan terus ini orange juice nah ini tadi harganya 50 ribu guys 1 liter setengah habis itu aku gak tau Nisandra beli apa sih nih aku gak ngerti ya croissant adonan croissant kayaknya ya 6 ya kayaknya adonan croissant ini satunya tadi 60 ribuan ya guys terus ini ada slice strawberry buat kita makan roti besok pagi sarapan ini harganya 30 ribu nah ini ada nutella kecil sengaja beli yang kecil karena di rumah kita masih ada jadi ini beli yang kecil harganya ini tadi 30 ribu oh gak salah nih nah terus ini makanannya hasya beli 4 sebenernya hasya gak suka gak terlalu suka makanan gini dia lebih suka kalau aku masak tapi kan untuk emergensi kita lihat lah cobain aja ini menu baru juga aku belum pernah cobain yang zucchini ikan sama nasi coba aja karena ini nasi juga mungkin dia suka ya jadi kalau kita beli pot 2 gini 1 pot ini buat 2 kali makan jadi 2 ini bisa buat 4 kali tapi aku beli 2 jenis makanan yang satu ini wortel sapi eee kentang ya wortel sapi kentang gitu ya jadi 2 gini harganya 60 ribu jadi satunya 30 ribuan guys sama ini deh bir tuh bir belgia kraika aku gak ngerti lah ini kayaknya ini gak mahal harganya ini ya you can already take some food oke almost finish jadi kraika ini tadi kalau gak salah harganya sekitar 100 eh sekitar 200 ribu guys biar ini 6 botol ya sekian ya guys jadi gini lah kalau kita holiday itu oh ya lupa ini guys yang gede ini tadi ada Evian tadi ini saya beli 1 gratis aku 6 liter isinya ya tapi satunya ini harga normalnya itu 6 euro an atau sekitar 100 ribu tapi ini karena kita gratis 1 ya udah 50 ribuan satunya gitu guys ya so kita mau holiday dulu sampai hari minggu besok kita mau jalan-jalan kita mau juga bikin makan malam thanks for watching teman-teman and I see you guys in my next video bye tatsin assalamualaikum om shanti-shanti-shanti om salam sejahtera this is our family barbecue for the format yeah yeah look slummy ngampir tuh nenen sambil nenen sambil ini loh jadi makan pizzanya kayak gini Sandra Pizza oh di pizza kita tuh hasi ya pizza oh omos ini yang matah lumpy 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 lumpy